Aturan baru kebijakan jaminan hari tua sejak beberapa pekan terakhir menuai penolakan dari berbagai pihak. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Masa mendesak pemerintah mencabut aturan tentang JHT yang dinilai merugikan kaum buruh. Gelombang aksi unjuk rasa penolakan aturan baru jaminan hari tua terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Masa yang tergabung dari berbagai aliansi buruh Kota Bekasi menggelar protes di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aksinya, ratusan buruh ini menolak aturan baru jaminan hari tua yang tertuang dalam permenakar nomor 2 tahun 2022 yang dianggap merugikan kaum buruh. Dalam orasinya, masa mendesak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mencabut aturan baru yang dinilai membuat gaduh masyarakat terlebih di tengah pandemi saat ini. Kebijakan tersebut dianggap memberatkan para buruh karena iuran yang telah dibayarkan merupakan hak para pekerja. Sebagai bentuk protes kepada pemerintah, aksi unjuk rasa selain digelar di depan BPJS Ketenagakerjaan, juga digelar di depan kantor Wali Kota Bekasi. Aksi unjuk rasa selain digelar di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, juga digelar di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, juga digelar di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Masa buruh mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.